Yang menyebabkan seseorang itu sebenarnya susah dapat jodoh itu karena apa? Karena ada represi atau samskara kebencian terhadap dirinya sendiri. Nah, karena dia membenci dirinya sendiri, artinya dia tidak mampu untuk mencintai dirinya sendiri. Akhirnya dia mencari cinta di luar. Dia ingin dicintai. Nah, karena hampir semua manusia di dunia ini kebanyakan berada dalam state yang mencari cinta, nah akhirnya kan sama-sama mencari cinta. Nah, kalaupun berhasil bersatu ya, kalaupun sesama pencari cinta bersatu, akhirnya kan dalam satu rumah akan menjadi root lah. Dua pengemis cinta yang bersatu menjadi satu. Akhirnya konflik saja. Apa bahayanya ketika seseorang melakukan hubungan seks, tapi kemudian selalu orgasme? Semakin sering orgasme, bahaya yang dirasakan oleh tubuh atau psikis mungkin seperti apa? Yang pertama yang paling bahaya adalah ketika kita rutin orgasme dengan pasangan kita, dengan istri kita, itu akan mengaktifkan autopilot genetik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, apa kabar Mas Riko? Baik. Baik ya. Oke, tanpa pintu. Aduh, keren ya kaosnya ya. Apa itu Mas Riko? Tanpa pintu itu website saya sama Om Joko. Jadi itu intinya adalah kita memulai dari garis finis, apapun itu. Terkait ketuhanan maupun kelimpahan, apapun lah. Intinya kita memulai dari garis finis, tapi kita tidak pernah sadar. Kita hanya lupa. Oke, oke. Baik Mas Riko, jadi gini. Aku melihat kan kemarin dari interview kita yang pertama itu kan sebenarnya Mas Riko itu menjadi sebuah awase gitu ya. Di tengah banyaknya persoalan-persoalan kehidupan yang dialami oleh sahabat-sahabat semua dimanapun berada. yang rata-rata mereka menghabiskan banyak dalam hal finansial untuk membereskan masalah-masalah tersebut gitu. Tetapi Mas Riko menawarkan sebuah metode yang namanya let in. Yang notabene itu sebenarnya tidak membutuhkan effort yang berlebih gitu. Bahkan itu bisa dibilang gratis gitu kan. Nah, saya ingin memberik down bagaimana cara Mas Riko misalnya ketika ada teman-teman yang mau konsultasi gitu. Karena dari kemarin banyak banget teman-teman yang ingin konsultasi langsung, ketemu langsung dengan Mas Riko gitu kan. Misalnya problemnya adalah perjodohan gitu Mas. Nah, ketika teman-teman konsultasi soal jodoh gitu, usianya sudah tidak muda lagi. Misalnya sudah 38, 37, 39, begitu kan. Itu gimana Mas? Solusi-solusi yang akan ditawarkan Mas Riko nanti akan seperti apa? Kita mulai dari perjodohan dulu. Iya. Jadi ketika sesuatu dianggap masalah dan kita berusaha memecahkannya, mencari solusi, maka ya masalahnya tidak mungkin lenyap. Karena apa? Apa yang dinamakan masalah ini sebenarnya hanya sebuah fiksi. Tidak benar-benar ada. Tapi ketika kita memberikan atensi dan kita berusaha bertikai dengan masalah itu, ya masalah itu malah menjadi nyata dan persis. Persisten jadinya. Nah, yang menyebabkan seseorang itu sebenarnya susah dapat jodoh itu karena apa? Karena ada represi atau samskara kebencian terhadap dirinya sendiri. Nah, karena dia membenci dirinya sendiri, artinya dia tidak mampu untuk mencintai dirinya sendiri. Akhirnya dia mencari cinta di luar. Dia ingin dicintai. Nah, karena hampir semua manusia di dunia ini kebanyakan berada dalam state yang mencari cinta, nah akhirnya kan sama-sama mencari cinta. Kalaupun berhasil bersatu ya, kalaupun sesama pencari cinta bersatu, akhirnya kan dalam satu rumah akan menjadi root lah. Dua pengemis cinta yang bersatu menjadi satu. Akhirnya konflik saja. Meskipun berhasil sampai menikah pun ya, saya jamin tidak akan bahagia. Nah, kecuali samskaranya selesai dahulu, terus dia bisa mencintai dirinya sendiri. Ketika dia mencintai dirinya sendiri, aliran cinta akan mengalir, keluar. Nah, di fase itu dia mulai berbagai cinta. Nah, ketika dua insan yang saling berbagai cinta bersama, itu baru dikatakan sebagai hubungan percintaan. Kalau sama-sama menginginkan cinta ya, bukan hubungan cinta, hubungan kekurangan yang saling mengemis satu sama lain. Nah, dari situ kan muncul konflik. Pasti muncul konflik. Jadi, di atas segala-galanya yang paling penting adalah PR-nya adalah bagaimana kemudian kita mencintai diri kita terlebih dahulu. Iya. Mencintai diri kita terlebih dahulu, yang kemudian dengan begitu, otomatis calon atau lawan jenis, pasangan akan mudah didapat. Iya. Tapi ada jebakan di situ. Ketika kita berusaha mencintai diri kita sendiri, itu termasuk ke manipulasi. Ya, intinya kita menyadari bahwa ada perasaan kekurangan, ada perasaan kebejian terhadap diri sendiri, sehingga aliran cinta ini nggak bisa mengalir. Karena aliran cinta ini kan naturalnya manusia kan. Ketika bayi kita penuh cinta. Nggak mungkin enggak. Nah, apa yang menutupi aliran itu yang perlu kita urekan. Nah, ketika itu terure, ya alirannya secara natural kita akan menjadi penuh cinta. Otomatis itu. Dan ketika kebencian ini tidak disadari, akhirnya kan berupa masalah yang di luar. Misal susah jodoh dan lain-lain. Dan ketika susah jodoh itu dianggap suatu masalah dan kita berupaya untuk memecahkannya, akibatnya kita lari keluar. Tapi ketika kita menyadari, oh susah jodoh ini karena pendamaan perasaan saya, akhirnya ya letting in aja. Dibiarkan perasaan kebencian itu muncul dan dibiarkan masuk. Nah, ketika kita menerima, segala sesuatu akan menjadi seperti mimpi. Nah, di sini kuncinya. Ketika segala sesuatu menjadi mimpi, akibatnya ya nggak ada yang penting. Nah, ketika nggak ada yang penting, semuanya terjadi. Mengapa kok banyak tokoh spiritual, orang-orang tercerahkan bilang bahwa dunia adalah mimpi, termasuk dirimu sendiri. Itu hanya bisa dialami secara aktual ketika kita menerima segala sesuatu. Terutama menerima perasaan kita sendiri. Karena ketika kita tidak menerima perasaan kita, otomatis kita berkelahi dengan perasaan kita sendiri. Kita maju ke depan. Misalnya perasaannya di kamera. Saya maju ke depan, berkelahi. Padahal saya sedang duduk. Nah, ketika kita letting in, perasaannya di sini, di sini. Come on. Akhirnya kan dia letting in hilang. Termasuk diri saya juga hilang. Rikonya hilang. Hanya ada ketuhanan. Nah, kebanyakan manusia itu pasrahnya keliru. Dia berusaha memasrahkan masalahnya ke Tuhan yang transcendent. Padahal Tuhan itu sifatnya imanen. Imanen artinya adalah bahwa Tuhan ada dalam segala hal. Kalau transcendent, Tuhan itu sosok yang tinggi selain manusia. Bisa di atas langit, bisa di manapun lah intinya. Kita memasrahkan masalah kita ke sosok transcendent itu. Tapi ketika imanen, bahkan Tuhan juga ada di sini. Ada di meja, ada di manapun. Maka apa yang dinamakan dalam, tidak ada lagi. Ketika Tuhan ada di dalam saya, ada di dalam emasnya, ada di dalam emasnya. Maka tidak ada dalam lagi. Semuanya Tuhan. Dan itu selaras dengan semua orang tercerahkan ketika mereka bilang, kemanapun kamu mandang, di situ ada wajah Tuhan. Aslinya itu sudah sangat memencahkan masalah. Karena masalah pada dasarnya tidak ada. Tapi menjadi ada dan semakin kokoh ketika kita berusaha menyelesaikannya. Oke, Mas Riko. Ini Mbak Bilkis bilang begini, Benar sekali loh, setelah saya mencoba untuk mencintai diri saya sendiri, tiba-tiba jodoh datang dengan cepat. Berarti itu tidak perlu effort berlebih, Mas Riko. Cukup begitu saja? Ya, tidak perlu effort. Kalau ada effort berarti praktiknya keliru. Selama ada effort, berarti effort itu kan kita berusaha keluar. Nah, ini soal effortless. Jadi ya, letting ini tuh effortless. Kita membiarkan apa adanya. Biarkan masuk. Do nothing get everything gitu ya. Yes, do nothing get everything. Benar itu ya? Ya, benar. Karena ketika kita mengalami secara aktual, memahami bahwa segala sesuatu hanyalah mimpi, ya maka ya kita tidak ada sesuatu yang penting. Dan ketika itu, segalanya akan terjadi. Nah, kalau kita berbicara mencintai diri sendiri gitu, Mas. Realisasinya kira-kira seperti apa? Kita punya tubuh, kita punya emosi, kita punya pikiran. Pikiran, praktiknya yang bisa dikerjakan teman-teman sebagai aktualisasi bahwa dirinya sudah benar-benar cinta terhadap diri sendiri itu kira-kira apa, Mas. Letting ini tuh termasuk metode cinta diri sendiri. Ketika dia menerima emosinya, otomatis dia mencintai emosinya. Otomatis. Tapi ketika dia menolak, otomatis dia membenci emosinya. Nah, bagian-bagian diri tuh ada emosi, tubuh, dan pikiran. Tapi yang paling subtle dan paling terdalam adalah emosi. Ketika dia mampu menerima emosinya apa adanya, membiarkan masuk, ya dia otomatis mencintai dirinya sendiri. Kalau untuk mengubah realita, lebih kuat mana? Antara pikiran sama emosi? Enggak dua-duanya. Enggak dua-duanya. Enggak dua-duanya. Karena apa? Karena apa yang mampu mengubah realita adalah kesadaran kita. Hanya saja kesadaran meminjamkan powernya, kekuatannya ke pikiran, dan ke emosi. Tapi ketika kita mampu mengambil kekuatan itu, ya, enggak ada. Jadi kesadaran itu dia yang bisa menggerakkan pikiran, emosi, dan tubuh, begitu ya? Dia ibaratnya ketika seorang mau berubah, memang titik awalnya yang harus diubah adalah kesadarannya. Nah, kesadaran ini enggak perlu diubah. Kesadaran enggak perlu diubah? Kesadaran ini seperti papan tulis, putih. Nah, kontennya itu bisa berbagai coretan. Tapi kan karakter kan. Misal layar bioskop dengan keseluruhan film. Nah, keseluruhan film ini kan story. Layarnya ini tetap. Walaupun ceritanya jalan dan karakternya mati, layarnya tetap. Nah, ini yang dinamakan kesadaran. Nah, ketika kesadaran salah identifikasi dirinya sebagai satu karakter tertentu di dalam film, dia mulai menderita. Sama. Sama kayak ketika aku teridentifikasi dengan karakter bernama Riko, ya, aku menderita. Tapi ketika aku tidak teridentifikasi dengan karakter Riko, ya, aku enggak menderita. Riko pun akhirnya menjadi sebuah mimpi. Nah, tadi Mas, saya kembali ke soal jodoh tadi, Mas. Apa yang perlu diidentifikasi dulu, Mas? Saat-saat kemudian kita ingin geser dari yang tadinya jomblo menjadi dapat pasangan, gitu ya. Kalau misalnya kayak teman-teman, tadi kan sempat ada temanku yang konsultasi, gitu ya, kemarin. Nah, itu apa yang disuruh mengidentifikasi sama Mas Riko? Yang disuruh nyarat apa? Yang disuruh, pertama ya, kita harus jujur terhadap diri sendiri, menyadari apa yang sebenarnya selama ini kita abaikan. Kalau kurang enggak susah jodoh, otomatis selama ini yang diabaikan adalah kebencian terhadap diri sendiri. Nah, ketika kita mampu mencintai kebencian terhadap diri sendiri ini, otomatis kebencian ini pudar masuk ke medan magnetik kita. Nah, ketika itu, ketika kita mempunyai kualitas cinta tanpa pandang bulu, sama kayak langit yang mengizinkan berbagai macam awan untuk ada, sama kayak lautan yang mengizinkan segala macam ombak untuk ada, otomatis kita menjadi kesadaran. Jadi kualitas utama dari kesadaran adalah cinta, tapi tanpa pandang bulu, tanpa memisahkan antara positif dan negatif. Ketika terpisah, kita hanya mencinta yang positif dan kita menolak yang negatif, negatif di situ bukan lagi cinta, tapi sebuah obsesi Vitas. Oke, nah sebelum saya melanjutkan pertanyaan saya ke teman-teman semua, karena banyak sekali WA yang masuk pada pengen ketemu sama Mas Riko, nanti kita akan bikin kopdar sama Mas Riko, untuk tempatnya bisa di Jakarta atau juga di Surabaya. Jadi nanti di situ teman-teman bisa menumpahkan segala macam problematika hidupnya dan kita nanti minta tolong ke Mas Riko untuk berbagi solusinya seperti apa, termasuk juga yang punya masalah soal seks ya, tidak tahan lama, atau kemudian yang kemarin penasaran tentang apa sih bahayanya kalau misalnya seks selalu orgasme begitu kan ya, itu nanti akan dipertajam, diperjelas lagi ya. Oke, ada yang minta di Jakarta, ya, kemarin banyak juga yang minta di Jakarta, nanti kita coba kabari sama teman-teman semua gitu. Oke, saya ingin mengulang lagi Mas. Apa bahayanya ketika seseorang melakukan hubungan seks, tapi kemudian selalu orgasme? Semakin sering orgasme, bahaya yang dirasakan oleh tubuh atau psikis mungkin seperti apa? Yang pertama yang paling bahaya adalah ketika kita rutin orgasme dengan pasangan kita, dengan istri kita, itu akan mengaktifkan autopilot genetik. Apa itu? Nah, jadi zaman dulu, waktu masih hewan mamalia ya, hewan mamalia ini kan sifatnya untuk lestari, dia harus membuai sebanyak-banyaknya ovum kan, agar dia lolos dari seleksi alam. Nah, program itu juga terserap di DNA manusia. Nah, ketika itu terserap, akibatnya ketika dia orgasme, ketika si pria orgasme dan ejakulasi, prolaktinnya naik, dopaminnya turun, disertai oksitosin turun. Akibatnya keintimanya merendah, dan karena keintimanya merendah, prolaktinnya naik, akibatnya ada kebosanan. Nah, di situ mulai tampak rumput tetangga lebih jauh. Karena permainan hormon itu. Nah, itu sudah tidak bisa disangkal, itu sudah ada bukti ilmiahnya. Jadi, ketika kita rutin orgasme, rutin ejakulasi, akan terjadi yang over, dopamin dan prolaktin selama 2 minggu. Sejak kita orgasme. 2 minggu itu lama. Dan ketika sekarang misal orgasme, besoknya lagi orgasme, berarti double. Hangover-nya. Jadi, teknik ini kemudian meminimalisir perselingkuhan ya, Mas Riko? Meminimalisir perselingkuhan dan segala macam soal psikis. Karena ketika ejakulasi, kita menuruti aliran energi ke bawah. Aliran energi di tubuh manusia pasti mengikuti arah gravitasi. Nah, ketika aliran yang bawah, pintu yang bawah ini tertutup, otomatis dia harus tetap bergerak. Energi kan? Energi karena sifat dasarnya adalah gerakan, dia terpaksa akhirnya bergerak ke atas melawan gravitasi. Nah, ini akan mengoreh semua samsara yang ada di tubuh dan menembus cakra. Kalau dikatakan di Hindu, cakra sasrar. Dan di situ akan mengalami puncak sensasi spiritual atau jana. Baik, baik, Mas Riko. Nah, sekarang saya coba geser ya, karena tadi ada kaitannya dengan tanpa pintu tadi ya, dengan soal keberlimpahan begitu ya. Ada sahabat saya, namanya Mas Ju gitu ya. Namanya Mas Ju. Jadi, dia itu kontraktor. Ya, tapi dia merasa penghasilannya stagnan. Padahal omsetnya lumayan besar. Tapi yang benar-benar masuk ke rekening pribadi itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Begitu. Kira-kira kemudian apakah problemnya kan saya pikir banyak ya, Mas Riko ya. Karena bisa jadi juga tidak menemukan hobi yang dengan hobi itu dijadikan sebuah pekerjaan. itu kan juga menurutku tidak hanya satu sebab gitu. Terlalu banyak variable gitu. Nah, kalau andai kata kemudian ini Mas Riko, si temanku itu tadi konsultasi sama Mas Riko gitu ya. Dengan curhatan masalahnya yang seperti itu. Kira-kira frame seperti apa yang bakal Mas Riko tawarkan kepada sahabat saya itu? Jadi, pertama ya frame kejujuran. Dia harus meneliti ke dalam dirinya kenapa ada perasaan stak. Berarti stak itu kan penghakiman dari perasaan dan pikirannya. Berarti ada suatu perasaan atau samskara yang mendasari penilaian stak. Berarti samskaranya adalah merasa kekurangan. Dan karena dia menginginkan hasil yang yang bagus akibatnya tidak sesuai dengan identitas samskaranya. Nah, di situ ketika identitas samskaranya adalah kekurangan sedangkan di masa depan dia ingin kekayaan nah, identitas ini kan ego. Dia memiliki keinginan untuk survive. Dan ketika dia ingin beranjak ke sini dia nggak mau mati. Dia harus matikan biar jadi ini kan. Biji harus mati biar bisa menjadi akar kemudian batang kemudian berbunga. Nah, masalahnya ketika dia sudah konstan teridentifikasi dengan ego yang kekurangan ini dia tidak akan bisa ke sini. Makanya problem solving tidak akan pernah berefek signifikan. Dari luar dirinya maksudnya? Ya, karena dia berusaha mengubah yang kekurangan menjadi kelimpahan. Tapi ketika yang kekurangan ini disadari hilang yang ada hanya kelimpahan. Bedanya itu. Bedanya ada pertumbuhan dari kekurangan menuju kelimpahan yang itu sangat tidak mungkin. Perkembangan pribadi. Nah, ketika kita menyadari pribadi yang merasa kurang pribadinya hilang yang adanya kelimpahan. Ibaratnya ada satu titik di papan tulis titik seret. Titik itu merasa kekurangan dia berusaha memperbesar dirinya agar menjadi kelimpahan. Itu sangat sulit. Tapi ketika titiknya dihapus yang adanya kelimpahan papan tulis. Oke. Mas, kita kan sering sekali mendengar trigger dari apa itu namanya pembicara-pembicara dalam kelas pengembangan diri begitu kan ya. Diajari teknik bagaimana kemudian menghadirkan vibrasi atau getaran keberlimpahan dulu meskipun kenyataannya belum seperti itu tapi kan setelah itu kemudian kita buka dompet dihancuk ternyata duitku orang duit belas dari situ kan kemudian paradoks dengan yang diajarkan oleh apa itu namanya para pembicara tadi. Bagaimana mas kalau case-nya seperti itu mas. Nah itu memang butuh usaha keraskan butuh effort kan ketika kita berpura-pura menjadi kaya sedangkan perasaan kita kekurangan itu sangat-sangat butuh effort. Berlatihnya justru di situ? Itu berlatih yang tidak akan ada ujungnya. Kita akan naik turun. Tapi ketika kita jujur ya memang kita ada rasa kekurangan kita sadari kita biarkan masuk rasa kekurangannya hilang. Waktu kita lihat dopen tidak ada uang ya biasa saja. Nah di titik itu baru kelimpahan akan masuk. Jadi ketika kita berlatih terus-menerus mungkin rasa kekurangannya akan menipis hingga pelan-pelan dua tahun rasa kekurangannya hilang. Kalau cara yang tadi yang manipulasi ada kemungkinan kekurangannya hilang digantikan oleh kekayaan. Ketika identitas kekurangannya lebih lemah dari niat kekayaannya. Tapi kebanyakan orang enggak enggak seniat itu enggak sekuat itu intensitasnya. Jadi lebih mudah ketika kita secara langsung menembak unsur atau identitas dari kekurangan. Dan kita sadari saja. Ketika diterima dia lenyap. sama kayak ombak ketika diterima dia akan masuk ke lautan lagi. di sini. Ketika diterima